Mesin briket batubara manual dengan penekan ulir Bagian-bagiannya adalah 1. Tuas penekan 2. Ulir pres 3. Cetakan bawah 4. Cetakan atas 5. Pendorong hasil cetakan sekaligus membatas ukuran 6. Pipah penekan Cara kerja mesin briket batubara adalah seperti yang diperlihatkan pada tutorial ini Langkah-langkahnya sebagai berikut Pertama, simpan pipah di tengah-tengah permukaan pendorong cetakan Tekan pendorong cetakan dengan pipah ini Lalu putar ulir untuk menekan ke bawah sampai mentok pembatas Putar kembali ulir ke atas sampai bebas untuk pengisian bahan Dan keluarkan pipah tadi Lalu masukkan bahan sampai rata permukaan cetakan Tekan bahan-bahan sampai padat Putar kembali ulir ke bawah Untuk proses pengepresan Tekan sampai batas maksimal ukuran Sisakan jarak 1 cm Kaitkan penai pendorong cetakan Untuk mengeluarkan hasil cetakan Naikkan kembali sampai rata permukaan Antara pendorong dengan permukaan cetakan Dan inilah hasil cetakannya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati